Halo guys kembali lagi bersama saya Xgirai di video selanjutnya ini kita akan membahas tentang ada sebuah batu rahasia yang termasuk dalam kategori alchemist yang membuat rusuh di dalam kota Contera ini guys jadi kita bertemu dengan Vietz dan katanya kita harus membantu teman-teman yang sedang berlatih di lapangan guys Oke guys kita menuju ke lokasi guys habis ini kita disuruh membunuh mandragora sebanyak 8 unit Oke disini sudah enam Oke tujuh dan deset Oke untuk mandragora sendiri ini experience yang diberikan cukup tinggi yaitu 71 ya guys dibandingkan yang makhluk lain ini cuman 36 Oke guys sekarang kita menuju ke rekuitan Oke di depan kayaknya ada prajurit yang sedang bermasalah guys jadi kita bantu saja sekalian Oke disuruh kita berbicara sama si Johan ini memang mandragora yang sedang dilawan itu bermutasi guys katanya ada suatu perangkat aneh yang berada di atas tangga menara Oke kita langsung saja untuk mengeceknya batunya seperti apa guys kayaknya yang itu guys di atas Oke kita naik saja tangkanya tunggu Hai Oke guys Hai nah disini batunya seperti portal ya guys Hai kaya tekan ambil kita mendapatkan alchemy device stone yang aneh guys Hai Oke kita selanjutnya menuju ke fitz guys untuk melapor Oke kita selanjutnya menuju ke fitz Hai Oke kita serahkan alchemy device nya guys Oke guys Kita ceritakan keseluruhan kejadian yang seperti tadi guys Oke kita akan membantunya guys Untuk menyelidiki hal ini Oke Jadi beberapa projurit yang lain itu terpisah di area perkuburan guys Kita disuruh menuju kesana Oke guys disana ada di depan mutan thief box Di depan ini ada thief box yang bermutasi guys Oke teman-teman yang sedang menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys Karena dengan like, komen, dan subscribe kalian akan membuat saya tambah semangat untuk mengupload video yang baru guys Oke kita pulihkan teman-teman yang sedang Apa ya Sedang sekarat ya guys Oke kita berikan bandage Kita revive Kalau di istilah game-game COD dan PUBG Oke disini ternyata di area perkuburan ini terdapat perangkat aneh juga guys Kita disuruh mengeceknya guys Nah ini guys perangkatnya Tidak bisa kita langsung menekan disitu guys Kita harus menuju checkpointnya terlebih dahulu Selanjutnya baru bisa selidiki guys Oke sekarang Kita berikan lagi Alchemy device ini ke VH guys Langsung saja kita menuju kesana Jadi teman-teman Untuk alchemy device ini Kita harus menyelesaikan misinya Dan harus berhati-hati guys Karena misi ini Menupukan misi utama yang tidak boleh dilewatkan Kita menemukannya lagi Oke mungkin dia Si VH itu mengajukan saran untuk bertemu sama Akan Mungkin saja si Akan ini Mempunyai informasi lebih guys Mengenai alchemy device ini Oke guys Kita menuju ke Akan Akan biasanya berada di tengah-tengah frontier Di Fontaine guys Kita cek lagi ya guys Sekarang dia berada di mana Oke guys Nah dia ternyata masih di tengah-tengah sini guys Kita tunjukkan saja langsung Alchemy device-nya Oh ternyata dalam Alchemy device ini Setelah kita bongkar Terdapat alchemy core Nah alchemy core ini Hampir sama seperti run midgard guys Ternyata alchemy stone ini Memiliki fruktuasi energi yang jahat Oke disuruh kita ke Pustakan guys Mungkin penjaga pepustakan Lebih mengerti soal History dari alchemy stone ini Oke si Lawrence Kita berikan dia Nah sepertinya si Lawrence ini Penjaga pepustakan Mengetahui Apa itu alchemy stone Oke disuruh membaca buku sejarah guys Ternyata ini Alchemy stone ini Hampir mirip Seperti fragment Ternyata ini Alchemy stone Yaitu Hasil duplikasi Dari yamir Fragment guys Tapi bukan asli Kita disuruh Menuju ke Akan lagi guys Oke kita disuruh Menuju ke Simon Oke guys Terima kasih sudah menonton Video kali ini Jangan lupa Like comment dan Comment dan subscribe ya guys Karena dengan like Comment dan subscribe Kalian Kalian sudah membantu Saya Untuk mengupload Video-video selanjutnya Guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya